Hai semuanya Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya Semoga baik-baik aja Ingat jangan lupa minum air putih yang banyak Makan yang teratur ya biar gak gampang sakit Hari ini kontennya aku akan bacain chat dari kalian DM dari kalian Jadi aku sempat di instagramku tuh bikin kayak question Jadi pertanyaannya tuh Apa rahasia yang kamu sembunyikan dari orang tuamu? Yang backgroundnya lucu-lucu itu Item backgroundnya Nah itu udah banyak banget yang masuk Ini aku ambil perwakilan dari semuanya Jadi ada beberapa yang kembar gitu ya Aku ambil salah satu Maksud dari konten ini adalah Untuk menyuarakan hati kalian para anak-anak di luar sana Ya ke orang tua Karena kadang orang tua itu kan ada orang tua yang Ketika kamu mendapatkan orang tua Kita kan gak bisa milih ya Aku mau lahir di keluarga yang seperti ini Aku mau lahir dari ibu yang begini Kita gak bisa milih kayak gitu kan Jadi ini untuk menyuarakan hati kalian Menyuarakan isi hati kalian Ke orang tua kalian Buat kalian yang gak bisa ngomong langsung ke orang tua Atau mungkin orang tuanya udah gak ada Atau gak bisa diajak ngobrol Mungkin cara didik orang tua bener-bener yang pendapatnya Tidak ditanyakan ke anaknya Kayak gitu Jadi kita akan bersuara lewat ini Tapi tanpa menghakimi orang tua ya Tanpa menyalahkan didikan orang tua Tanpa menyalahkan apapun itu Jadi purely kayak cuman menyampaikan isi hati kalian gitu ya Kebohongan apa sih Atau perlakuan apa sih Yang kamu semenjakan dari orang tua Yang mungkin sampai saat ini tuh orang tuamu gak tau gitu ya Nanti setelah aku bacain dari kalian Aku akan pengakuan juga tenang Ya jadi adil Kayaknya namanya gak usah disebutin ya Soalnya aku dari dulu juga kalau curhat gak pernah nyebutin identitasnya Jadi kayaknya ini gak aku sebutin aja Biar aman gitu ya Yang pertama nih Hal yang pernah disembunyiin adalah Ngutang kanggo tumbas jajan uang tua Ini bagus Bagus membagiakan orang tua ya Rakyat tanggutang gitu ya Diusaha kayak biaya corone gitu ya Ini cewek apa cowok sih? Oh cewek Terus ini ada lagi Stress bimbang dengan semua tuntutan yang ada Ya Orang tua kadang menuntut anaknya Kamu harus jadi ini Harus jadi ini Mungkin dengan maksud Kadang orang tua untuk menuntut anaknya Itu tuh dia punya maksud Punya alasan Tapi dia tuh susah untuk ngomongin ke kamu gitu loh Kadang orang tua juga ada yang kayak gitu grogi Gengsi untuk ngobrol dengan nyaman sama anaknya Untuk ngasih tau alasan dibalik itu Atau mungkin ada kejadian apa Kenapa kok orang tuamu nuntut kayak gitu tuh Kadang orang tua juga susah Tapi semangat buat mbaknya Semangat komunikasiin yang baik sama orang tua Terus Ini cowok ya Pengen melunasi hutang mereka Wah Bagus-bagus ya Gak ada yang bejet nih Sejauh ini belum ada yang bejet Bagus Ini kemauan yang sangat bagus Melunasi hutang mereka ya Kita doain bareng-bareng ya Buat masnya semoga hutangnya cepat terlunasi Semoga dibantu banyak orang juga Semoga rezekinya lancar Karena niatnya baik ya Amin Lanjut Ini cewek Nyembunyiin kejelekan pasangan di depan orang tua Walaupun sering disakitin Buat mbaknya kalau kamu masih umurnya belia gitu ya Masih yang Pokoknya masih kecil gitu ya Belum mencicipi asam manis Pahit garamnya dunia gitu ya Kalau kamu sering menyembunyikan hal itu tuh Kayaknya think twice Pikir dua kali Apakah dia bener akan menjadi suamimu gitu ya Karena kasihan orang tuamu juga Kalau nantinya akhirnya bener-bener sampai kesalahannya pasanganmu fatal Masih mbak tutupin Tapi akhirnya kamu gak kuat Terus kamu ngomong ke orang tuamu Orang tuamu sakit hatinya luar biasa Kayak Ya ampun Kenapa kamu gak ngomong nak Kayak gitu Lanjut Cowok lagi Perjuanganku gawe bahagia ke orang tuaku Ben sesu ngerti senangnya Mantap Keren Anak lanang Terus ada lagi nih Dari mbak-mbak Kalau sama bapak gak ada Kalau sama ibu adakah rahasianya Bapak pernah punya selingkuhan Tapi ibu gak tahu Ya mungkin emang bagusnya gitu kali ya Tapi kadang kalau ada di posisimu tuh Bimbang gitu ya Kita sampe ke rak ya Rak tak sampe ke Tapi kok aku ngempet dewean Nek tak sampe ke Kok naik keluarga ku Pie-pie Ya kan Bimbang gak sih Jadi kamu Lanjut Ini kayaknya mulai dalem nih Ini cewek cowok nih Ini cewek kayaknya Dulu pernah dilecehkan tetangga Terus pernah juga dilecehkan pak D Sama bu D Oh pernah juga dilecehkan pak D Sampai bu D Tau hampir bilang ke orang tua Kalau masalah Pelecehan seksual tuh Sekarang sampe akhirnya Ada instansi yang kayak Menyuarakan Maksudnya kayak Milih brand ambasader Atau Seseorang sebagai wajahnya Untuk menyuarakan Ayo tanggulangi Pelecehan seksual yang kayak gitu-gitu Dan kalau untuk Pelecehan seksual Puas padai orang Terdekatmu Karena orang yang melecehkanmu tuh Kebanyakan ya Sekian persen tuh Besarnya tuh Dari orang terdekat Karena orang terdekat Ini udah lama banget Tak sampein Udah sering banget Tak sampein Karena orang terdekatmu tuh Yang tau Kamu pagi hari bangun jam berapa Aktivitasmu Babis bangun tuh ngapain Makanmu jam berapa Kamu pulang naik apa Lewat mana Jam berapa Tau semua Semangat Buat mbaknya Lanjut Ini cowok ya Mas-mas lagi Aku kerap nyawa ngetengi Wes tau Dicabuli mbak ayah tiri Bajingan tenan Terus gobel Aku rakwani ngomong Mbak ibuku Wah Ini loh Yang kadang dilema Jadi kayak Keluarga sendiri Keluarga kandung sendiri Yang melakukan pelecehan seksual Terus akhirnya Anaknya tuh mau Ngasusin bapaknya juga Tapi kan itu bapakku Atau Kalau Ayah tiri Atau ibu tiri Juga Lu kan kui ibuku Atau kui kan Kapak-kapak no kan Bojone ibuku Yang kayak gitu-gitu loh Itu juga dilema Yang Berat banget Tapi semangat Buat mbaknya Semangat Pokoknya Lanjut Neki gak teli Neki aku tau sih Uang kembalian belanja Kalau dulu Aku sering disuruh beli rokok Nah uang susu rokok itu Kadang suka tak simpen 10 ribu 20 ribu Itu tak simpen Tak tabung Dulu papaku kayak Ya udah aja gitu Tau anaknya Kalau suka nilepin duit susu gitu kan Karena ngasihnya 50 Beli rokok 2 susu Ya itu susunya yang tak simpen Tapi bapakku tau Kalau anaknya begitu Lanjut Aku diperkosa sama Aku diperkosa kakak Sama paman Pas kecil Umur 6-10 tahun Berturut-turut Sampai aku 16 tahun Keluarga dan orang tua Gak tau Kalian tau gak sih Kalau aku lagi bikin konten Yang Tentang curhat Bahas tentang Keluarga Tentang kehidupan Tentang pelecehan Pemerkosaan yang gitu-gitu tuh Lemesnya tuh Ngalahi Kowe Olahraga Ngalahi Kowe Balik sekolah Lemes banget Sumpah Dari umur 6 tahun Sampai 16 tahun Diperkosa dan orang tua Gak tau Kui Kakakmu Kui Masmu Womu Bajingan Semangat buat Mbaknya Intinya aku selalu Nyampein semangat lah ya Kamu wanita kuat Tuhan ngasih Cobaan itu ke kamu Karena kamu kuat Susah Susah nih aku ngomongnya Tapi semangat terus Buat Mbaknya Dan semoga Orang tua Kamu Entah mungkin Lewat jalan Tuhan Tiba-tiba nonton video ini Tiba-tiba nanyain Kamu baik-baik aja Gak Bisa aja loh Cerita aja Kalau kamu udah siap BTW Kalau kalian denger suara Agak Keresek-keresek Dan sebagainya Karena ini lagi hujan Deres banget ya Disini Jadi mohon dimaklumin Tapi Suara aku terdengar jelas kan Wow Wow Dijawab sama alam Manjing Ya oke Tahan 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 Oke Ya lanjut ya Kita lanjut Aku mabuk Padahal orang tua Pada rajin ibadah semua Ya semoga kamu Kedepannya Rajin ibadah juga Amin Lanjut Pernah mukul adik Pakai sapu Dan sapunya Sampai patah Kaki adik Patah Terus kaki adik Tapi gak apa-apa Aku menyesal Bagus Menyesal Jangan dilakuin lagi Karena mendidik adikmu Dengan kekerasan Itu tidak menyebabkan Adikmu menjadi cerdas Pintar Dan sesuai apa yang kamu mau Kalau adikmu gak bisa Tambah-tambahan Diajarin Bukan dipukul Kalau adikmu Gak mau tidur siang Mungkin dia belum capek Dan energinya belum habis Makanya dia gak bisa tidur Kalau adikmu gak mau makan Mungkin dia minta disuapin Atau mungkin dia pengen Olahan yang sedikit lucu Yang gak menggambarkan sayuran Yang gak menggambarkan Apa yang gak dia suka Jadi Masalah itu gak akan selesai Dengan cara kekerasan kok Percayalah Bisa jadi adikmu Bawa gituin Kok nek Kau yang ada adik meneh Adikmu yang tau Bawa keperui Ngeperui adik meneh Jadi hati-hati Bagus kalau kamu menyesal sekarang Kejeglong-jeglong bab finansial Mergo efek pandemi Mbak Aku rak tegel Nek sebeh Sing rekoso Jadi aku Bagus Percayalah setiap ada badai hujan Seperti ini akan ada pelangi Ya setiap badai hujan seperti ini Mbak nek Udah nembengi Raono pelangi Raono tapi adem Turumu angler Ya rak Lanek ngasih banjir Pian mbak Ya aku jenengnya musibah Tapi semangat ya teman-teman Di keluarga dikenal pendiam Gak ngerti seks Padahal aslinya Udah pernah hubungan seksual Lanjut Aku udah gak perawan lagi Lalu Aku kadang bingung Untuk nanggepin Mbak aku udah gak perawan Lalu Kamu tuh mau ngapain gitu loh Terus gimana Terus kamu tuh mau Apa Bukan aku bingung Bian sering ngelebok Kayak wedok Wengi-wengi Neng kamar Tante Anaknya Namanya Kakakku laneng Nakal sih Tapi orang ngasih ngono Ya kan Karena gak tau ya Kayak Itu kan rumah Bukan rumahmu Gitu loh Dia mungkin berprinsip Seperti itu Tapi Kocombok balen Ini meneng mas Berarti ketahuan Tolong sebarin ya Para orang tua harus melihat konten ini Lanjut Punya calon suami Sudah pernah berkeluarga Mau ngomong jujur Takut Harus jujur Tapi gini loh Setiap orang tua Walaupun melarang anaknya Kalo bener-bener melarang Dengan larangan yang emang udah mutlak Gak bisa mbok terabas Kuyo jombok terabas Tapi kalo orang tua yang larangannya Masih bisa kayak 50-50 Kadang iya kadang gak Masih melihat Terlalu Masih menyayangi anaknya dengan sangat Mereka akan memaklumi apapun yang dilakukan anaknya Selama anaknya itu bahagia Nyaman Aman Itu orang tua memaklumi itu Suka iri sama perlakuan orang tua yang selalu care sama adik Ya mungkin adikmu butuh itu Ya ngomong Ton erak seneng Unboxing adikku cocok teh Kiketoknya masih seng mawes Goblok Kok rak anaknya waduan li Ih Ih amet amet Aku rak gelem Ngasih ketemu mbe Uang kok gini Ih Bilang di orang tua Dapet kerjaan tetap Padahal masih serabutan Duitku ente mbak Step nyalo isin Wes gerang Aku hamil 6 bulan Dan aku takut ngasih tau ke orang tua Aku gak bisa jaga perawanku Gara-gara dulurku ambil kesempatan dalam kesempitan asu Dek mbak Sedulur meneh Mau masih Kiketoknya adik ikloro Pura-pura isi pacaran padahal aslinya wes putus Mergo orang tuaku sayang banget Bde aku wadih gak wek kecewa orang tuaku ngomong Pernah pacaran sama adik iparnya kakak sendiri Oh Ya rak papo pacaran to Kan pernah Berarti saya kewes ora to Pernah keselakaan masuk jurang Tapi sampe saat ini orang tua gak tau Bejok wejek urip Tenang Pernah nyabu Belum bisa ngomong jujur Kalau belum bisa kuliah di tahun ini Gak apa-apa Mungkin nanti ada saatnya Kamu bisa ngomong jujur ya Loyal sama orang tua Dikira dari uang gaji Padahal dari sugar daddy Aku dulu pernah ambil uangnya Satu juta lima ratusan Buat beli hp saking pengennya Semoga nanti bisa diganti pas kerja Amin Pak bu maaf anakmu kiwes bejat rak karuan Tadi orang yang sama Dulu pas jaman sekolah Dapet surat panggilan dibuang di jalan Dulu aku sering malsuin Tanda tangan orang tua Pas SD merguni like welek Hutang sana sini mau bat mabit pokok e Gak ngomong dulu jadi korban pelecehan Seksual sama tetangga Sekarang beban banget Sering unboxing anak ewong Tapi Maringono tak tinggal Tolong Kalo cewek kenalan sama orang ini Jangan mau Jangan mau Kecuali kue lontir Lanjut Aku tiap hari colme Dijawab Kusyawo Rasa aku yang jawab Ngasih kabar ke orang tua Kalo dirantau sehat dan makan enak mulu Padahal biar orang tua gak khawatir Bahwa aku sudah tidak perawan lagi Dan kerja sampingan sebagai LC Sama simpenan om-om juga Bahwa aku selalu menangis setiap malam Merasakan bagaimana printnya selalu disisihkan Yang kayak gimana nih disisihkannya Ya macem-macem nih Aku lesbi mau jujur masih takut Soal gaji Gajiku satu bulan 4 juta Ngomongku 2 juta Maafkan anakmu Namanya Jangan Lanjut Aku mencoba bahagia pada latihku ajur mbak Delok kahanane wangtuaku dewe Makan endang dadi wang Bengisong ewangi wangtuamu Ya semangat Gak usah pake rahasia-rahasiaan Segala masalah digepui Di senenek urusan buris Yang penting jujur Bagus Aku seorang game mbak Aku gak tau gimana nanti Kalo orang tua tau Dan gak pengen mereka tau gimana mbak Ketika ditanya udah sholat Belum saya jawab Sampun mak Padahal saya belum sholat Itu rahasia Banyak anak-anak disini deh Mas banget udah sholat Pinjem duit saudara buat bayar sekolah Karena pas lagi banyak masalah Keluarga dan ekonomi Menyembunyikan keselingkuhan ayah dari ibu Menyembunyikan perselingkuhan ayah Dari ibu Bukan keselingkuhan Ngomong ke berak Ini aku dari gue tak ngomong ke yuk Tak ngomong ke yuk Tak ngomong ke raksa dilek ke Rahman dek Tak ngomong ke Nonton bokep pinjem hp mama Nah namanya underscorenya dua kali Duit pemberian aku tabung terus aku buat micet Rapopo seenggaknya gue bayar Orang macariana ewang gue kentuto Nek gue meh Nggak boleh enak-enak itu Ngelonte rak masalah Tapi ojo sampe gue nggak boleh enak-enak itu Tapi macariana ewang biar dapet itu Aku ngerti kan Sakit tumor kanker mbak Del Cepet sembuh Cepet sembuh ya Semoga yang dikasih terbaik sama Tuhan Amin Aku ngomongnya ono kuliah Padahal aku nengko sayangku Dan iku beda arah mbak Kuliahmu dibayari uang tua Gatel Gue nengmeh peteng sing pas kuliah Bayar kuliah dewe su Goblok Ngoncok-ngoncokmu ono sing kuliah Banting tulang Sikil dadi indas Das dadi sikil Gue dibayari We peteng sing Ibuku belum tau Yang buang kondom bekas Pakai di belakang rumah Adalah anaknya Ibu Mau tak sebutin nggak Ini namanya Bu Nggak apa-apa ya Seru Seru Kuliah banyak Tunggaan Tapi nggak berani bilang Karena takut bikin orto kepikiran Ketika ada masalah Lebih sering curhat ke temen Daripada ke orang tua Takut orang tua kepikiran Hati-hati ya Salah milih temen Baik-baik tuh Wang tua Nggak ngerti lah Anaknya Di tanah rantau Geringnya Neki Ngerti ini Sehat-sehat Ben nggak pikiran Aku di toko Di toko Sekolahan Mbak Rawani Ngomong Wadih Nekon Mingat Masih berhubungan Sama cewek Yang udah menghina keluarga Goblok 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 Ada kak Aku mau diajak nikah Sama kakak sepupuku sendiri Jajah lo ngomong-ngom Bapak ibumu Seperti dioleh Aku dari SMP pake narkoba Orang tua ku taunya dia laki-laki Baik Cok Jendengnya Wrip ya Pernah gugurin kandungan Buka usaha kecil-kecilan Buka usaha kecil-kecilan All shop Karena nggak mau nyusahin orang tua terus Bagus Koke lapar mas Terus tak jawab boten Mak Aslinya aku ngelih Neng aku reti Ibuku Gak ngededit Pasar lagi sepi Aku dinodai ADE Makku Mbak Ini loh Pasti orang-orang terdekat Semua kan Dulu sering nyolong uang Di kota amal masjid Jendengnya Ya Jendengnya Tadi namanya Yang nyolong kota amal itu ya Aslinya aku pengen kuliah mbak Tapi gak wani ngomong Kau dinambah beban uang tua Kerja Nabung Kek TSMA Delok Kekonominya Keluargamu kok Belum sempat Memberitahu Tetapi Allah Sudah memanggil Kedua orang tuaku Maling Bang Kita nantra Maling Bang Namanya Ya Namanya Gak kurang ngerti Tentra noporak Tolong diselidiki Taunya ada Bapaknya ortu Eh galerinya Isinya bokep semua Rahasia bapakku selingkuh Lih ngonangin Hp 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 Sebenernya Mentalku udah rapuh Karena sikap mereka Tapi aku tetep Diam Agak gak jelas Ngerti nih Wang tuaku Wes tobat Padahal aku Sik podombian Diam-diam Masuk ke ajaran Agama Buddha Berarti udah pindah Masih menjalin hubungan sama orang yang gak direstui sama orang tua Aku suka sama anak pondok pesantren Tapi orang tuaku taunya aku suka Suka anak manager Ngomongnya nyimpen duit hasil kerja Neng rekening Padahal gak onoi sineblas Pernah VCS terus diancam videonya bakal disebarin Karena gak ngikut kemauan si dia lagi Sakit fisik, sakit pikiran, sakit hati Semua disimpan sendiri Sampai bertahun-tahun Nasib anak broken home Itu tadi Rahasia-rahasia dari kalian Yang orang tua kalian sampai sekarang gak tau I think banyak dari kita-kita gitu Yang kadang orang tua gak tau Atau kita justru menyembunyikan itu Biar orang tua gak kepikiran Biar orang tua gak sedih Biar orang tua gak merasa terbebani Biar orang tua gak serangan jantung Misalnya kayak gitu-gitu kan Kadang ada beberapa waktu dimana kayak Ya ampun nek Orang tua aku sampe ngerti terus Iya ya Kayak gitu Tapi ada beberapa orang yang bejat Yang dianya sendiri punya aib Tapi dia mengumbar aib orang Biar hidupnya berantakan Itu orang bejat Kalau aku, kalau ditanya Mbak Adele apa gitu Aku pernah ketawan make Sama mama Karena waktu itu pulang jam 10 Jam 11 gitu Pokoknya malem Kayaknya mama tau kalau aku make gitu ya Karena kelihatan Kelihatan sekali Tapi taunya orang tua itu Waktu itu kayak Bukan tau secara spesifik Ini pake apa Yang kayak gitu-gitu Cuman tau anakku pasti Gak bener di luar Cuman gitu doang Karena waktu itu Dateng sampe rumah Jadi waktu SMA SMP SMP SMA Kuliah awal itu Mamaku Kalau aku habis pulang Sekolah Atau habis Misal Mah Adele pulang telat ya Adele makan dulu disini gitu Pasti pulang sampe rumah tuh Tanganku dicium Gini Bolak balik Sambil diundus-undus gitu loh Anaknya ngerokok Enggak Enggak gitu-gitu Terus pernah ketawan mabuk Waktu itu mamaku cuman jawabnya Kayaknya mamaku wanita yang Sangat kuat gitu ya Jangan diulangin lagi loh ya Kamu kalau diulangin Tak putain Itu sih Habis itu aku kapok Tenan Enggak tak ulangin Tapi mencoba yang lain Enggak Waktu itu mabuk ketawan Terus habis stop Terus yang pake itu Pokoknya gitu Kalau nyolong duit orang tua Untungnya enggak Kalau cuman kayak Enggak bilang Sebenernya anakmu di luar Enggak baik-baik aja mas Sebenernya anakmu Capek Sering ya tuh Dulu aku termasuk anak yang Enggak mau nangis Di depan orang tua tuh Kayak eh di rumah Enggak mau nangis Kecuali kalau dulu Dipukul apa dimarahin Nangis wajar ya Tapi kalau ada apa-apa di luar tuh Aku tipe anak yang Gue Baik-baik aja Aku tipe yang kayak gitu Mau itu urusan temen Mau itu aku dimusuhin Satu angkatan Dimusuhin sekelas Sedih banget kan Rasanya waktu anak-anak umur Segitu gitu ya Enggak punya temen Atau aku putus cinta Atau apapun itu tuh Aku di rumah Enggak nangis Jadi enggak ada yang tahu Anaknya ini kenapa-kenapa Di luar tuh enggak ada Betapa berarti yang nyari duit Yang kayak gitu-gitu Kalau aku sakit Aku sakit tipes Tetap baru sekerja Yang kayak gitu-gitu tuh Aku anaknya Kalau di rumah Enggak mau nangis Itu sih paling Disini maksud dari konten ini adalah Buat anak-anak di luar sana Suatu saat Kamu akan ada di titik orang tuamu Kamu mungkin Akan ada di titik dimana Aku pengen mendidih anakku Menjadi anak yang Kalau aku mau nangis Jangan nangis Aku pengen jadi anakku kayak Si A misal Figure out-nya ada Oh tapi kok kayaknya Semesta berkendak lain ya Ternyata anakku di pertengahan jalan Enggak kuat Atau Dapat musibah Atau Pergaulannya kurang oke gitu ya Akhirnya tidak bisa mencapai Apa yang Apa yang aku sebagai orang tua inginkan Kita sebagai anak Kita Nantinya akan ada di posisi orang tua Yang seperti itu Kita juga Belum tentu juga Kita Suatu saat nanti Akan menjadi orang tua Yang baik Yang bisa memperlakukan Anak kita tuh Sebagai anak Sebagai teman Bisa menjadi orang tua Yang nantinya Anak kita Kalau kenapa-kenapa Bisa ceritanya ke kita Bukan ke teman Belum tentu kita jadi kayak gitu Itu sih yang tak pikirin sekarang Lihat jawaban dari kalian Dan buat orang tua yang nonton Sebentar ya Aku gak mau menetaskan air mata Dan buat orang tua yang nonton Percayalah Pah ma Tunggu aku gak mau nangis Susah banget Percayalah kalau Anakmu itu di luar Berjuang Usaha Untuk menata masa depannya Sekaligus Membahagiakan kamu Sebagai orang tuanya Dengan cara apapun Tapi kan nasib Kadang kita gak bisa milih ya Nasibnya mungkin Aku digariskan Emang kue Ngasih kapanpun Urep mu gini-gini Kan kita gak tahu Dan gak bisa milih juga kan Jadi Percayalah kita tuh Berusaha juga kok Berusaha untuk jadi orang Berusaha untuk Dapet gaji yang gede Biar bisa Ngasih orang tua Biar bisa membayar utang Biar bisa ngembalikan Uang yang dicolong Mungkin Percayalah juga Kita Belajar Biar cepat lulus Pokoknya semuanya juga Kita lakuin Walaupun mungkin Orang tua Ngeliatnya kayak Anakku kok kesetho Kok turaturuto Yang kayak gitu-gitu Bebat Gitu sih Tapi terima kasih buat kalian Yang udah mau urun Jawaban kalian Dan udah mau cerita Semoga kalian sehat selalu Bahagia selalu Semoga yang dicita-citakan Cepat tercapai Buat yang lagi sakit Semoga cepat dikasih sembuh Dikasih yang terbaik Sama Tuhan Buat yang belum bisa terbuka Sama orang tuanya Semoga cepat bisa Buat yang lagi hamil 6 bulan Terserah kamu Semangat pokoknya Gitu aja sih Semoga yang terbaik Buat kalian Dan buat kalian nih Yang belum nge-follow Instagramku Tenang sekarang sudah Kalian kalau nyari Instagramku Nggak akan kecelek lagi Karena di laulan dari Sudah centang biru Jadi mudah untuk kalian Menemukan aku di Instagram Nggak nanya lagi Mbak akunnya yang mana sih Ada di description box Nah kedepannya aku akan bikin Sering bikin question kayak gini Yang nantinya tak kontenin Siapa tau kita bisa sharing Pengalaman juga disana Jadi jangan lupa follow Instagramku Ikutin kalau aku bikin question Gitu ya Siapa tau juga Pengalaman-pengalaman orang lain Bisa jadi motivasi Buat kamu juga Gitu Makasih buat yang udah nonton konten ini Sebarin konten ini Seluas mungkin Kasih di grup keluarga Gitu ya Mungkin kalian mau potong Bagian endingnya aja Biar kamu yang nggak berani Ngomong ke orang tua Bisa terwakilkan oleh aku Pokoknya intinya share aja Konten kali ini Gitu aja Don't forget to like comment And share videonya Ke teman-teman kalian See you in the next video Bye Bye